Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel kanal komputer salam semangat buat kita semua untuk pejuang calon aparatur sipil negara ya Oke ya di sini saya akan membahas sedikit untuk teknis yang membuat surat yang untuk ke pertanyaan pernyataan tapi sebelum itu teman-teman yang belum datar JPNS silahkan ya daftar terlebih dahulu ke situsnya di ss casn.bkn.go.id ya teman-teman belum punya akun silahkan buat akun di sini ya dan jika ingin teman-teman melihat instansi yang ingin membuka pendaftaran silahkan cek di sini ya untuk layanan informasi di sini juga ada ya ya teman-teman bisa lihat juga info lowongannya yang disediakan oke nah sebelum itu saya akan bahas dulu untuk jika teman-teman sudah menemukan ya daftar instansi yang membuka pendaftaran kemudian teman-teman gali informasinya ya untuk cara menggali informasinya ya sesuai dengan dinas terkait ya di sini saya contohkan ya saya mengambil dari dinas di Banyumas ya daerah Banyumas Nah sebelum itu saya gali informasinya terlebih dahulu ya Nah di Google saya cari dengan melihat ya situs website Banyumas ataupun di sini ya untuk pemerintah kabupaten tersebut ya di sini saya cari ya di sini dengan nama Banyumas.go.id Nah setelah itu yang paling penting setelah mencari ini ya teman-teman cari artikel di websitenya tentang CASN ataupun CPNS nah seperti itu ya nanti hasilnya akan ditemukan artikel yang berhubungan dengan CASN terbaru Nah kenapa harus dicari ini ya karena nanti ya di situ akan ada ya informasi tentang melampiran ya ataupun untuk syarat pendaftaran yang secara resmi ya untuk pemerintah daerah tersebut ya Nah ini ada tautannya ya ataupun di sini berisi tentang petunjuk ya untuk pendaftaran daerah tersebut ya Nah di sini saya sudah punya ya untuk informasinya ini sudah saya unduh nah disini untuk surat-suratnya yaitu banyak sekali ya sampai detail ya Nah di sini ini ada untuk pemerintah misalkan Kabupaten Banyumas ya di sini kalian baca ya semuanya full tahu apa saja rincian informasinya jenis formasi sampai detail sampai akhir karena di sini teman-teman akan lihat ya bagaimana proses ya proses penentuannya tentang syaratnya apa saja ya Nah misalkan di sini ada ketentuan ya prinsip-prinsipnya juga sama ya Nah di daerah untuk Banyumas ini misalkan eh eh saya sudah baca semuanya ya ini IPK minimal itu 3,4 ya 3,4 nah untuk di daerah lain-lain saya nggak tahu makanya teman-teman harus baca ya sampai detail dari atas sampai akhir Nah di sini juga nanti ada ketentuannya ya yang berhubungan dengan di situs SSCN nya ya Nah mengenai tentang penulisan surat pernyataan yang disesuaikan dengan yang ada di situs SSCN ya Nah maka eh ini harus dilihat ya keterangannya ya keterangannya disini adalah surat pernyataan kehasilan data dan dokumen diunduh dan diedit atau diketik komputer ya maka ini harus diketik ulang ya surat pernyataannya ya Nah nanti teman-teman juga bisa menulis menulis ini ya di Microsoft Word ataupun program Office yang lain ya Oke seperti ini nah ini juga sudah saya tulis ya di surat pernyataannya yang buat temen-temen ya yang ingin menulis ini ya silahkan nanti bisa download ya link deskripsi nya ada di bawah ya teman-teman bisa sesuaikan ya untuk data nama teman-teman sendiri ya sini untuk nama tempat tanggal lahir ya agama nomor HP email alamat itu harus disesuaikan ya dengan data teman-teman dan jangan sampai salah ya nomor HP email itu jangan sampai salah salah dan lain-lainnya juga jangan sampai salah ya Oke sebelum di-upload ke situs SSJSN nya jangan lupa diperiksa ya diperiksa sampai berulang-ulang ya sampai benar-benar fix ya tidak ada kesalahan oke ya dengan ketentuan yang ada di situsnya ya ketika mau upload berarti di situ biasanya ada syaratnya ya nah jadi itu harus dibaca berulang-ulang nah ketentuannya sebagaimana nah disini juga harus disertakan bisa ketentuannya harus menggunakan matrai 10.000 ya tapi nanti bisa disesuaikan dengan data teman-teman ya kalau misalkan di instansi yang lain menggunakan matrai 5.000 ya ya silahkan di daerah Bancang sendiri ini menggunakan matrai 10.000 oke sekian terima kasih jika kalian suka dengan video ini silahkan like comment dan subscribe ya untuk mendapatkan notifikasi seputar ilmu komputer yang lain selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih